Halo teman-teman semuanya, saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Nah dalam Motoflog kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana kondisi sehari setelah banjir bandang menghantam Kota Manado. Kali ini jalur yang akan saya temukan berawal dari pertigaan tol menuju ke daerah Winangun dan sekitarnya. Nah di titik yang pertama ini, kita akan melewati salah satu ruas yang terdampak yaitu tanah longsor dan banjir lumpur yang cukup tinggi sehingga mengganggu pengguna jalan atau pengendara di ring road. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini, ini masih terlihat sisa-sisa lumpur dan bahkan alat berat yang sedang dikerahkan untuk menyapu bersih. Sedangkan kalau teman-teman lihat di arah kanan, itu masih bisa terlihat banjir yang masih ada mungkin beberapa cm. Bisa jadi ya. Nah dari arah sini, saya terus memacu kendaraan saya menuju ke daerah Malendeng, Jembatan. Nah ini adalah salah satu daerah yang paling parah yang terdampak. Mungkin ini salah satu kalau teman-teman cari di Facebook atau Youtube tentang banjir bandang. Di daerah sinilah yang terdampak yang sangat parah karena mengingat ini adalah daerah aliran sungai yang sangat besar. Nanti saya coba memasukkan footage yang menunjukkan tentang situasi pada saat ini. Nah dari sini, saya terus memacu kendaraan saya sampai di salah satu pompa bensin. Nah di sini juga sangat parah teman-teman kemarin. Kalau kita lihat bahkan banjirnya belum surut. Di sebelah kanan masih terlihat air yang masih cukup tinggi sampai mungkin kira-kira 30 cm dari tanah ya. Dan bahkan airnya masih sampai di ruas kiri dari jalan terikut ini. Jadi memang curah hujan kemarin itu benar-benar luar biasa keras teman-teman. Dan ini adalah banjir kedua atau banjir susulan yang terjadi sejak hari Sabtu pertama ya kalau tidak salah. Nah tidak jauh dari sini teman-teman kita akan sampai di daerah Ringrop yang memiliki terowongan. Di sini kemarin itu macet total atau putus total. Karena memang terjadi longsor sehingga menutupi mulut dari salah satu sisi ujung perowongan yang ada. Nah terlihat di sini teman-teman kalau lihat sebelah kanan masih ada alat berat yang sedang digunakan oleh pemerintah juga untuk membersihkan puing-puing yang atau material yang masih menghalangi jalan ya. Nah dari sini saya terus memacu motor saya melewati kawasan Cikralen di monumen Tuhan Yesus memberkati. Kalau teman-teman tahu mungkin bisa search atau googling tentang monumen yang sangat terkenal. Nah di sinilah daerahnya tidak lama lagi kita akan melewati monumen tersebut cuma karena di sana tidak ada apa-apa ya teman-teman. Jadi saya akan langsung meng-cut videonya saja sehingga kita bisa melihat tempat-tempat atau titik-titik penting yang terjadi pada saat banjir berlangsung. Nah setelah melewati kawasan terowongan saya sampai tiba di depan kawasan Cikralen Manado. Di sini terdapat monumen Yesus memberkati ya kalau teman-teman bisa googling saja. Nah di sini terjadi pengalian jalur teman-teman. Jadi mereka yang berkendara yang memasuki kota Manado atau yang turun dari kota Tomohon tidak bisa lagi memasuki kota Manado pada saat ini. Karena pemerintah sedang mengalihkan arus karena di bawah sana terjadi longsur yang cukup besar. Dan ironisnya longsur tersebut terjadi di lahan pekuburan umum. Nanti kita akan memutar melewati daerah Winangun sehingga kita bisa melihat kembali jalan tersebut dan melihat bagaimana dampak dari longsur tersebut. Saya juga belum tahu bagaimana keadaannya apakah bisa lewat atau tidak. Nah di sini terjadi penumpukan arus lalu lintas ya teman-teman. Dari arah atas ini adalah mereka yang berasal dari kota Tomohon yang akan memasuki kota Manado. Dan bisa jadi mereka dialihkan melalui salah satu ruas jalan yang berada di dalam ring road Cetraland ini. Seperti yang teman-teman lihat saya mengambil jalan pintas. Sebenarnya ini adalah jalan atau dilarang masuk ya. Kecuali arus dari dalam sana keluar ke arah bawah itu bisa. Tapi karena berhubung jalan sedang ditutup. Akhirnya pemerintah membuka akses ini sebagai satu-satunya akses. Oh bukan satu-satunya maaf. Ini salah satu alternatif akses untuk masuk ke dalam kota Manado via Kelurahan Winangun ya. Nah nanti teman-teman akan melihat bagaimana dampak yang cukup mengagetkan juga ya. Karena kenapa saya bilang mengagetkan? Karena ya sepanjang sepengetahuan saya yang saya tahu dan menurut orang tua katanya daerah ini adalah salah satu tempat yang cukup tinggi di kota Manado. Dan ironisnya banjir kali ini bahkan bisa menenggelamkan beberapa bagian di Kelurahan Winangun ini. Dan ini sangat cukup menggembarkan warga kota Manado ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di bawah sini juga masih ada sisa-sisa banjir. Dan masih cukup tinggi juga sebenarnya untuk dilalui. Cuma berhubung ya motor saya agak sedikit tinggi. Jadi sebenarnya cukup aman ya melewati genangan air. Nah ini dia teman-teman. Coba teman-teman bayangkan bagaimana keadaan rumah-rumah tersebut ya teman-teman. Ketika banjir sedang berlangsung. Ini katanya sudah turun. Kalau teman-teman perhatikan di dinding rumah sana itu masih bisa terlihat batas air yang naik. Mungkin hampir 90 cm atau 1 meter ya di daerah sini. Di sini juga terlihat warga sekitar membantu lancarnya arus lalu lintas. Sehingga tidak terjadi kemacetan yang parah. Karena biasanya di sini ada banyak sekali kendaraan dari arah berlawanan. Untuk menjadikan jalan ini alternatif menuju kota Tunguron. Nah ini yang saya tadi bilang teman-teman daerah ini. Nah di sini masih terlihat ya puing-puing. Beberapa warga sedang membersihkan. Kalau teman-teman coba googling. Inilah alfamark yang beredar banyak di sosial media di kota Unado. Di mana air cukup tinggi di daerah sini. Padahal di sini teman-teman kalau teman-teman datang langsung. Teman-teman pasti akan heran. Karena bahkan salah satu gedung saja yang cukup tinggi itu bisa terlihat di sini. Bahwa gedung itu berada di bawah. Jadi ini memang daerah yang sangat tinggi. Tapi luar biasa banjirnya itu bisa sampai setinggi lutut orang dewasa mungkin di daerah sini. Nah dari sini saya sudah mengitari dan akan segera keluar ke jalan raya. Menuju arah balik ke Citralen. Di sini saya melewati daerah militer ya. Apakah ini daerah Kodam atau Koramil saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti ini tembus ke jalan raya. Nah itu jalan raya-nya di depan teman-teman. Saya akan belok ke kanan. Sehingga kita bisa memantau langsung bagaimana keadaan longsor yang terjadi di daerah pekuburan tersebut. Karena durasinya cukup panjang ya saya langsung skip saja ya. Nah ini daerahnya teman-teman. Kita akan segera memasuki daerah longsor dari pekuburan. Terlihat sudah mulai ada kemacetan di depan saya ini. Dan beruntungnya karena arus lalu rintas sedang dialihkan. Jadi ini hanya digunakan satu arah saja. Yaitu dari arah Kota Munadu menuju Kota Tomohon. Nah sudah terlihat teman-teman longsornya. Ternyata benar-benar sangat besar. Dan memang seperti yang beredar di video-video. Di Instagram dan di sosial media lainnya. Nah jalan ini benar-benar terputus karena longsor yang cukup besar. Nah ini teman-teman. Coba lihat. Itu adalah pekuburannya masih terlihat. Dan menurut info dari beberapa teman-teman saya juga. Katanya ada yang baru meninggal. Dan baru dimakamkan beberapa waktu yang lalu. Jadi ya bisa bayangkan bagaimana. Ya cukup seram juga ya kalau melewati daerah tersebut. Kalau malam-malam apalagi hujan-hujan. Nah dari situ teman-teman saya kembali menuju ke daerah Cipralen. Dari arah Kota Menado kali ini teman-teman. Di sini nanti kita akan lihat. Nah itu ada rambu ya. Pembatas jalan yang memberitahu pengendar dari atas. Bahwa di sini jalan ini sedang ditutup. Oh ini dia. Terlihat ya teman-teman. Tidak lama lagi mungkin di pertigaan Cipralen sini biasanya akan ditutup. Ah iya benar teman-teman. Di sini terlihat mobil polisi sedang memblokade jalan. Sehingga kita yang menuju Kota Tomohon. Ataupun yang mau melewati jalan ini harus mengikuti Ring Road Cipralen. Nah ini dia. Saya kembali lagi menuju Cipralen. Maksudnya Ring Road. Dan pulang ke rumah saya. Oke kalau teman-teman lihat di sini. Masih ada sisa-sisa longsor. Di bawah monumen Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya monumennya itu di sebelah kanan. Tapi itu cukup tinggi. Kita tidak bisa melihat. Atau tidak bisa merekam. Nah sampai di pertengahan sini teman-teman. Saya akan melewati lagi kembali jalur yang banjir tadi. Yang di dekat SPBU ya. Tapi sangat disayangkan teman-teman. Memori saya ketika tepat berada hampir melintasi banjir. Tiba-tiba memori saya mati mendadak. Ya jadi footage-nya teman-teman hanya sampai di sini saja. Jadi memang saya ini audionya saya rekam secara terpisah ya. Bukan pada saat live. Karena saya takut hujan. Nah di tengah perjalanan teman-teman. Saya menemukan. Bukan menemukannya bertemu. Tadi awalnya waktu datang tidak ada ya. Rombongan ini. Ini adalah tim Basarnas ya. Atau tim SAR dengan pepolisian yang sedang mencari salah satu korban. Yang menurut info adalah seorang anak kecil yang hanyut. Dan terbawa arus. Waktu saya lewat tadi di sini belum ada. Belum ada aparat seperti ini ya. Tapi menurut info sih katanya. Anak tersebut ditemukan mungkin. Besoknya atau. Tidak lama setelah saya pergi dari. Lokasi ini. Ya tapi sangat disayangkan. Dan anak tersebut telah meninggal dunia. Jadi memang teman-teman banjir kali ini. Kembali merenggut korban di kota Menado. Dan kota Menado sedang berduka sebenarnya. Tapi sama juga ya. Seperti beberapa daerah lainnya di Indonesia. Seperti di Kalimantan kami dengar. Dan di Sulawesi Barat juga. Dimana terjadi gempah dan banjir bandang yang luar biasa. Ya jadi pesan saya juga teman-teman. Kita tidak tahu bencana itu akan datang kapan. Ya stay safety dan tetap waspada. Oke sampai disini dulu perjalanan kita. Nah ini ada bonus teman-teman. Bonus footage ketika hari dimana banjir bandang terjadi. Dan ini adalah salah satu lokasi jalan. Di menuju rumah saya. Padahal ini di dalam perumahan loh teman-teman. Tapi coba bayangkan. Dan ini juga di daerah yang cukup tinggi. Jauh dari daerah banjir sebenarnya. Tapi coba lihat bagaimana situasinya. Semoga video ini bisa memberikan beberapa informasi yang menarik. Oke sampai jumpa lagi di Motovlog berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!